Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asur al-jam'ah rahimahkumullah Sebelum kita lanjutkan kajian kita Mari kita sama-sama baca suratul fatihah Dengan keberkaan suratul fatihah Niat suratul fatihah Baca suratul fatihah Kemudian juga dengan muajizat al-fatihah Dan jahnya atau mahkotanya al-fatihah Mudah-mudahan kita Pertama kita niatkan Selantiasa kita ingin dalam lindungan Allah SWT Dalam keberkahannya, dalam kesuksesan Apa yang kita laksanakan Dan juga kita selalu diringi Dengan kebaikan-kebaikan Yang kedua kita niatkan fatihah ini Jika ada saudara-saudara kita Yang kurang sehat atau sedang sakit Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Dan kesehatannya dikembalikan seperti sediakala Yang ketiga, mungkin saudara-saudara kita Banyak yang sedang bertugas di lapangan Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan Kemudahan dalam urusannya dan kesuksesan dalam tugas-tugasnya Dan yang keempat, kita niatkan fatihah Jika saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan Mengalami hambatan Mengalami cobaan Mudah-mudahan Allah keluarkan dari himpitan Dari musibah Dan bisa kembali dalam kehidupan yang damai Yang tentram Dalam bimbingan Kesejahteraan dan keriduan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Alakul niatun salih Al-Fatiha A'udzubillahimishaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Imanikimuddin Iyakan abudu wa iyakan asta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladzina adna'amta alihim Ghaidul maghubu alihim Waladhalinam Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita Di bab 109 Babu istihbabil akli Bisalasi asabi'ah Jadi bab yang Menganjurkan Ketika makan dengan Tiga jari Salasi asabi'ah Jadi makannya Enggak semua jari Apalagi sampai dikeruk dengan Patelapak tangan gitu Jadi Nabi mengajarkan antara lain Bagaimana memakan Dengan jari Ibu jari Jari telunjuk Dan jari tengah Jadi tidak banyak itu Ngambilnya Kemarin hadisnya Hadis yang pertama Sudah Kemudian yang kedua Ini yang Pokok di bab ini Yaitu Dari Ka'ab bin Malik Rasulullah 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 Ya'kulu Bisalah si asabi'ah Fa'idha Faragha La'iqaha Rawahu Muslim ini yang kemarin Sudah kita Bahas Yaitu dari Ka'ab bin Malik Rasulullah Berkata Kata Ka'ab Saya melihat Ra'aitu Rasulullah S.A.W Melihat Rasul S.A.W Ya'kulu Memakan Bisalah si Asabi'ah Dengan Tiga jari Jadi Ngambilnya Tiga jari Ini Kalau kita Ikuti Ya Tafak'ulan bin Nabi S.A.W Ini Sunnah Sunnah Nabi S.A.W Kalau pakai jari Kita rata-rata Pakai sendok Sekarang ini Ya Pakai Jarang Mungkin Kalaupun pakai jari Malah Nikmat betul Makanya Lebih banyak lagi Tetapi Itulah Memang Islam Soal makanan Ini Bukan saja Dalam teks Al-Quran Yang tadi Saya sampaikan Itu kita Perlu memilih Yang halal Dan toyib Halal Terkait Dengan Status Hukum Dari Sisi Keagamaan Yakni Fikih Yang kedua Kebaikan Atau toyib Itu Itu terkait Biasanya Dengan Kalau Sekarang Higienis Higienis Bersih Baik Bagus Dan Sesuai dengan Apa yang Kita butuhkan Kalau berlebihan Makan Makan Ya makan terus Tanpa berpikir apa-apa Makan saja sebanyak-banyaknya Sekenyang-kenyangnya Tapi kalau hidup ini untuk makan Itu Tapi kalau makan untuk hidup Bahwa makanan yang kita makan Adalah dalam rangka Menguatkan tubuh kita Menjaga amanah nyawa yang diberikan Allah kepada kita Dan juga untuk kesehatan dan kebaikan hidup kita Ketika beraktifitas Kita ini makan bukan hanya karena misalnya Ya lapar sudah jelas itu Perlu makan kan kata Nabi Kalau lapar ya makan Tapi kalau sudah makan itu jangan sampai terlalu kenyang Jadi berhentilah sebelum kenyang Tadi disebutkan itu Nahnu kaumun Kami ini sebuah kaum Satu kaum Lanakulu tidak makan Hatta na jua Kecuali kalau sudah lapar Wa iza akalna Tapi kalau sudah makan Kami ini Kata Nabi Lanashba'u Tidak sampai kenyang Karena itu dalam hadis-hadis Nabi dikatakan Makanlah sepertiga isi perut Sepertiganya lagi untuk minum Sepertiganya lagi untuk nafas Yang baik seperti itu Dan kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW InsyaAllah sehat Tapi kita ini Saya sering katakan Kadang-kadang laparnya Perut sih gak lapar Tapi lapar mata Ada lagi saya katakan Kalau saya ini kadang-kadang laparnya mulut Pahit gitu Jadi pengen makan juga Walaupun ngemil dikit-dikit Kita sudah terlanjur banyak hal yang Kurang pas Kurang pas dalam menyikapi makanan Padahal dari sisi makanan itu Tadi bukan saja halal dan baik Tapi juga bagaimana memperlakukan makanan Dan etika makan dan seterusnya itu Disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam bab ini Kita lihat Luar biasa banyaknya hadis terkait dengan Etika makan saja misalnya Kita lanjutkan hadis dari bab ini Kemarin sudah hadis ketiga ya Dari bab ini atau hadis ke 750 Wa'an Jabir radiyallahu an Anah Rasulullah SAW Amaro bilakil asabi'i Bilakil asabi'i Wassuhfati Jadi supaya kita diperintahkan oleh Nabi SAW itu untuk Disini itu menjilat-jilat Jari tangan itu Dan juga piring Jadi maksudnya mungkin bersih lah Bersih Jadi kalau kita makan Ya harus habis betul-betul Jangan sampai banyak disisakan Bahkan Termasuk negeri kita yang dikritik oleh dunia Karena sisa-sisa makanan itu Luar biasa banyaknya Itu sudah Katanya kalau diberikan kepada Orang-orang yang lapar Di negeri kita ini Sisa-sisa makanan kita itu Sudah cukup Karena bisa lebih dari Sepertiga Misalnya Yang kita makan Kita siapkan untuk makan itu Jumlahnya seribu ton misalnya Itu sepertiganya itu Sisa Tersisa Terlalu banyak sisa-sisa makanan itu Dan di beberapa negara itu Sudah dilakukan Itu Kalau kita makan di restoran Ya kena denda Kalau disisakan Kita terlalu banyak Terutama kalau kita makan Di restoran timur tengah Atau di timur tengahnya sendiri Ayam dicolek saja belum Kalau kita sudah selesai Langsung dibungkus Dibuang saja Itu masih utuh betul Bahkan jangankan diambil Dicolek saja belum Saya pernah mengalami begitu Bungkus saja Karena biasanya pakai Plastik Bungkus Sudah buang begitu saja Itu sebetulnya Mubazir Padahal kita tahu Dalam teks-teks Al-Quran Nanti teks Al-Quran itu dikaitkan Beberapa hadis nabi itu pas Karena Al-Quran juga Tadi di surah Al-Baqor Ayat 168 Yang saya bacakan Itu kita disuruh di surah Al-Baqor Itu kita disuruh makan yang halal dan toyib Kemudian Walatat tabi'u khutu'ati syaitan Jangan Mengikuti Hawa Napsus syaitan Karena syaitan itu Musuh yang nyata Bagi kita Bagi manusia Nah di teks-teks hadis ini nanti Kita akan ketemu dengan banyak Hal yang terkait dengan Keterlibatan syaitan dalam makan Itu kemudian hadis yang nomor 4 Di bab ini Yang ke-751 Yang pernah kita bahas Wa'anhu Masih dari Jabir Bin Abdullah Ana Rasulullah SAW Qala Iza waqu'at Lukmatu ahadikum Faliyakhudha Faliyumit Maka nabiha Min aza Waliyakulha Walaya da'ha Lishayatin Atau lishayatun Jadi kata Sabda Nabi SAW Iza waqu'at Lukmatu ahadikum Kalau saja Suapan Makanan kita jatuh Faliyakhudha Pungut Ambil Ambil Faliyumit Bersihkan Maka nabiha Min aza Apa yang ada Kotoran Aza itu Yang nempel pada Makanan yang jatuh itu Itu dibersihkan Faliyumit Waliyakulha Dan makanlah Walaya da'ha Lishayupon Dan jangan biarkan Untuk setan Jadi kalau makanan jatuh Itu sebetulnya Setan sudah menangkap Siap-siap menangkap Jadi nampaknya memang Di beberapa hadis Yang sudah lalu Yang kita bahas Bahwa setan itu Mengikuti kita terus Kemana saja berada Dalam hal apa saja Pekerjaan apapun Yang kita lakukan Maka setan itu Akan bersama-sama Menyamai Membersamai Sekarang ini Karena itulah Berbagai pekerjaan Mesti kita berlindung Kepada Allah Diawali dengan Bismillah Baca Bismillah Makan juga begitu Kalau tidak Begitu Kalau tidak baca Bismillah Maka setan itu Tertawa dan ngomong Kepada Sesama setannya Apa katanya Dia katakan Bahwa kita akan ikut Pesta makan Pesta makan Kemudian disini Jangan usap Jangan lap Tanganmu dengan Mindil Sapu tangan Sehingga Dijilat itu Dibersihkan dulu Tangannya itu Karena Tidak tahu kita Dari mana Keberkahan itu Ada dalam Makanan itu Jangan-jangan Justru keberkahannya itu Ada pada Makanan yang jatuh itu Atau pada Yang menempel Di tangan kita Yang tidak termakan Malah buru-buru Kita cuci Atau kita lap Dengan Tisu Dengan sapu tangan Jadi mesti Dibersihkan dulu Nah ini Teks ini Ada Teman-teman Sering mengatakan Kok sepertinya Mohon maaf Corok betul Tapi inilah memang Agama Menggambarkan Bahwa Makanan itu Tidak boleh Tersisa Itu intinya Ya kalau Mau menafsirkan Letter luck Seperti ini Kesannya demikian Memang Tetapi Kalau kita Pahami Bahwa ini Maksudnya Jangan sampai Ada sisa makanan Apakah itu Yang menempel Pada piring Atau alas makanan Yang jatuh Ke bawah Apakah itu Kelantai Atau ke meja Atau yang menempel Di tangan Lalu kemudian Kita cuci Artinya harus bersih Berarti Lebih baik Dalam konteks Sekarang itu Kita menyiapkan Piring makanan Yang baik Meja makan Yang baik Kalau pakai Sendok garpu Sendok garpu Yang baik Dan kalau ada yang menempel Ya kita ambil Pakai tangan Kalau satu jari Susah Kita jilat Misalnya Ya kita ambil Satu butir nasi Satu butir nasi Terutama makanan Makanan pokok Karena itu Kalau kita di tempat Keramean Makan itu adalah Sesuai dengan Takaran kita Jangan Bicara nafsu Banyak sekali Kalau kita lihat Ya saudara-saudara kita Terutama kalau ada Makanan yang Prasmana Di UV Di mana Itu Ambil dagingnya Banyak-banyak Terus apalagi Yang ada diambil semua Kadang-kadang kita lihat Masih begitu Gitu ya Ada daging dimakan Ayam juga diambil Bukan dimakan Diambil Semuanya diambil Segala macam Penuh dipiring Begitu dimakan Dua-tiga sendok Sudah kenyang Biarkan Itu yang Tidak boleh Itu begitu Dan kemudian Dalam keramean Di beberapa hadis yang lalu Dimulailah dengan orang Yang memiliki Kelebihan Misalnya Pejabat Atau ulama Kenapa Karena disitu Juga harus dimulai Dengan doa Bismillah minimal Sebab kalau tidak Itu setan akan memulai Dan itu Keberkahan hilang Kalau sudah di Dahulu ya setan Karena itu Dalam hadis yang Kemarin-kemarin kita bahas Bagaimana Nabi SAW Ketika mau makan Tiba-tiba ada orang Nyelonong gitu Dari belakang Dipegang tangannya oleh Nabi Kemudian satu lagi Orangnya dipegang lagi Oleh tangan kirinya Nabi Dua-duanya dipegang Nah beginilah setan Katanya Mendorong orang Supaya segera Ngambil makanan Sebab kalau tidak Didahulai kita Katanya Nabi Tapi didahulai orang ini Maka berarti Makanan itu sudah Dikuasai oleh setan Dan itu Keberkahan hilang Karena itu Tahan Jangan orang sembarangan Memulai makanan Tempat keramaian itu Dimulailah dengan orang Yang memiliki Kelebihan-kelebihan itu Apakah itu Yang kita tuakan Kita hormati Supaya makan terlebih dahulu Dan kemudian Dia membaca Bismillah minimal Kemudian di hadis berikutnya Kemudian di hadis berikutnya Ke lima Atau ke tujuh ratus lima puluh dua Wa anhu Masih dari Jabir Sesungguhnya Sesetan Kata Nabi S.A.W Yahduru Hadir Ahadakum Terhadap seseorang Di antara kamu Indah Kuli S.A.W Min S.A.W Dalam Segala Sesuatu Terkait dengan Berbagai urusan Pekerjaan Dan lain sebagainya Sampai-sampai Ia dia hadir juga Dikala kita makan Nah di hadis yang lalu Dikatakan bagaimana Orang pulang Dari satu tempat Dari masjid Misalnya begini Sampai di rumah Mau makan Buka pintu Mesti mulai Bismillah Sebab kalau tidak Bismillah ketika Buka pintu Di rumah Maka apa Kata setan Nah setan mengatakan Adroktum Mabid Dia katakan Kita menemukan Tempat tidur Yang nyenyak Karena kita masuk Rumah Tanpa Bismillah Kemudian Pas sudah Dihidangkan Makan lagi Kita langsung Ketempat makan Tanpa Bismillah lagi Apa kata setan Wallasha Jadi kita Menemukan Tempat tidur Yang nyaman Yang enak Dan juga Kita diajak Makan bersama-sama Pesta makan Ikut Tapi kalau Kita Orang Siapapun Pulang ke rumahnya Buka pintu Dengan Bismillah Kemudian Makan Dimulai Dengan Bismillah Maka Kata setan Kepada temannya Lama Bitalakum Walla Asya Kita tidak Menemukan Tumpangan Untuk tidur Dan kita Juga tidak Menemukan Makan Malam Itu di hadis Yang lalu Demikian Sampai-sampai Kepada makan Apalagi Dalam Kegiatan-kegiatan Yang lain Itu syaitan Bersama-sama Mempersamai terus Hatta Yahdurahu Intatu Amin Faizah Saqotas Luqmatu Ahadikum Faliyah Hudha Faliyumit Maka Nabiha Min Azan Tadi sama dengan yang tadi Bahwa Kalau ada yang jatuh dari makanan Dari suapan makanan Maka segera Ambil Bersihkan Kotorannya Lalu kemudian Lalu kemudian Kemudian makan Dan jangan tinggalkan Berikan kepada Setan Dan kalau sudah selesai Maka bersihkan tanganmu Jilatih tanganmu Artinya dimakanlah yang tersisa Yang ada di tangan Atau di tempat Dipiring Jangan sampai disisakan Karena kita tidak tahu Keberkahan itu adanya di mana Kemudian hadis ke enam Di bab ini Atau ke 753 Karena Rasulullah S.A.W Jadi kalau Rasulullah S.A.W Makan Memakan makanan Beliau itu Menjilati Tangannya sampai tiga kali Jari-jarinya yang tiga itu Sampai tiga kali juga Dan kemudian mengatakan Sama dengan tadi Jadi kalau ada yang jatuh Dari suapan kita Maka Ambil Dan juga kita dianjurkan Diperintahkan oleh Nabi Supaya membersihkan piringnya Jadi piring juga jangan ditinggalkan Makanannya Makanannya disisakan Dan juga Biasanya di beberapa hadis Juga disebutkan Piring itu jangan terlalu lama Dibiarkan kotor Selesai Bersihkan Dicuci Sob kalau tidak Itu dijilati juga oleh Setan Dan itu mempengaruhi terhadap Hawa napsub kita Dan lain-lainnya Banyak kelemahan-kelemahan kita Karena perilaku kita Yang membiarkan setan Ikut Menjilati Atau menggunakan piring Maupun Gelas kita Gelas kita Ya kalau ada ini Mesti ditutup Dan minimal Katanya ditutup itu Dengan sesuatu Sebagai tanda Di atasnya Walaupun tidak rapat Misalnya sekedar kertas Atau pulpen Atau apa Di atas gelas itu Kalau tidak ada tutupnya Tapi dengan Kalimat Bismillah Itu Ta'awud Ta'udzubillah Berlindung kepada Allah Meskipun terbuka Tapi kalau kita Tutup sedikit Walaupun hanya dengan Lidi atau apa Itu Setan gak bisa masuk Walaupun mungkin Ya kotoran tetap jatuh Jangan supaya Jangan ada kotoran jatuh Ya pakai tutup Dan mulailah minum Dengan Bismillah Ini Hadis Terakhir di bab ini Hadis ke-7 Wa'an sa'id bin al-haris Annahu sa'ala jabiran Radiyallahu anhu Anil wudu Jadi Al-haris ini nanya Kepada jabir Radiyallahu anhu Tentang wudu Mimma massatin nar Dikarenakan Habis makan Makanan yang Dimasak Yang tersentuh api Maksudnya dipanggang Dibakar Dimasak Fakolak La Jadi Kalau punya wudu Memakan makanan Meskipun makanan itu Dimasak Gak perlu wudu lagi La tidak wajib Berwudu lagi Pada zaman nabi Kami jarang sekali Menemukan makanan Yang sudah dimasak Kecuali sedikit Atau sesekali Jadi Kata Siapa ini Tadi Al-haris Ketika bertanya Kepada jabir Bahwa Ia menjelaskan Jabir Mengatakan Tidak perlu Lagi berwudu Dan memang Di zaman nabi Kata al-haris Kami jarang sekali Menemukan makanan Yang sudah dimasak Seandainya ada Itu kadang-kadang Ya kami kan Gak punya sapu tangan Gitu Ya di tangan aja Dioles-oleskan Sampai bahkan Ke kaki Sisa makanan itu Dan kemudian Sholat-sholat aja Gak berwudu lagi Gak diperintahkan oleh berwudu Kenapa Berarti makanan itu Tidak Membatalkan Wudu Termasuk Makanan apapun Walaupun Di beberapa hadis Pernah nabi S.A.W Ketika ada Rombongan Nabi mencium aroma Yang kurang enak Ditanya Dari mana kalian Gitu Kira-kira begitu Oh iya Kami habis dijamu Oleh teman ini Makan apa Makan daging unta Wudu Jadi suruh Wudu Dulu oleh nabi Tapi bukan Karena membatalkan Wudu Karena apa Karena aroma Yang ditimbulkan Tidak baik Jadi supaya Wudu lagi Supaya berkumur-kumur Itu membersihkan Tapi suruh Wudu Nah di beberapa Keterangan para ulama Juga begitu Ada makanan-makanan Yang ketika kita Ke masjid Sebetulnya Dilarang Untuk berjamaah Bersama-sama Kecuali Dibersihkan dulu Seperti disebutkan Di hadis-hadis itu Bawang putih Bawang merah Kalau sekarang Mungkin di kita itu Petai Jengkol Begitu ya Nah itu Bukan gak boleh ke masjid Walaupun larangan Untuk ke masjid itu Larangan untuk Baunya itu Bukan berarti Orang tersebut Gak boleh masuk masjid Dilarang oleh nabi Tetapi Maksudnya Dibersihkan dulu lah Supaya Tidak mengganggu Yang lain Jamaah yang lain Jadi masjid itu Harus bersih Dari persoalan-persoalan Seperti itu Itu dari sisi fisik Ya non fisik Apalagi Jadi di masjid itu Gak boleh mengeluarkan Kalimat-kalimat yang Jelek Yang tidak baik Kalimat-kalimat yang baik Kalimat-kalimat yang baik Itu yang diberikan di masjid Karena itu ketika pandemi Ya Masjid Ya ditutup Begitu Karena apa Tidak boleh Bukan karena masjidnya ditutup Gak boleh sholat di masjid Atau Gak boleh datang ke masjid Kalau yang di masjid Sebaiknya memang Gak keluar Yang udah di masjid Merbot dan sebagainya Ya di masjid Sholat berjamaah Tapi yang dari luar Jangan ke masjid Ketika pandemi Seperti kemarin Itu persoalannya Bukan masjid ditutup Tidak boleh ada yang sholat Saya kira bukan begitu Tidak boleh berjamaah Terlalu banyak Karena banyak kasus Ketika ada pandemi Seperti dalam sejarah itu Di Mesir Para ulama yang Tidak memahami Teks-teks Dengan konteksnya Itu ngumpulkan orang Di lapangan Sholat berjamaah Memohon kepada Allah Supaya keluar dari pandemi Tau-tau pulang Bergeletakan Ninggal Justru Hadis Nabi Menyatakan Kalau ada pandemi Di satu tempat Orang luar Jangan masuk Dan orang yang di dalam Jangan keluar Itu intinya begitu Jadi Masjid Ya tertutup Bagi orang luar Tapi bagi orang yang Sudah di dalam Ya sholat di situ Jamaah di masjid Ya kalau mencukupi Sholat jumat Dan sebagainya Silahkan Tidak perlu ditutup Untuk yang di dalam Tapi yang dari luar Ya tidak boleh masuk Seperti itu Karena Nabi Melarang hal-hal Yang terkait Dengan penyebaran Virus dan lain sebagainya Sampai dikatakan Wafirru minal majizum Kamata firru minal asad Larilah kalian Dari Penyakit Majizum Sopak Penyakit menural Seperti kau lari Dikejar singa Di bab ini Dikatakan Terkait dengan wudhu Tadi Tidak membatalkan wudhu Ketika makanan Yang sudah dimasak Kita makan Makanan yang sudah dimasak Tidak membatalkan wudhu Batal wudhu itu kan ada Berapa? Empat ya Pertama ada yang keluar dari Kubul dan dubur Jadi orang fikih itu menyebutnya Kalau yang di belakang Lubang yang di belakang Di bawah kita itu Namanya dubur Kalau yang di depan itu Kubul Perempuan maupun laki-laki Disebut dalam istilah fikih itu Kubul Jadi dua lubang itu Yang keluar dari dua lubang itu Apapun bentuknya Itu batal wudhunya Bukan hanya Ya buang air besar Buang air kecil Tapi juga angin Tapi juga ada sesuatu Yang katakanlah Dalam fikih dikatakan Andai ada cacing-cacing Nongol balik lagi juga Itu sudah batal Itu ada cacing Nongol Atau Ada orang yang Ya kena Apa itu Ambeien atau apa Begitu keluar Juga batal Itu satu Batal yang pertama Yang kedua Batal wudhu itu Karena Teks Al-Quran Di surah Anissa ya Ayat 63 Itu Orang itu Kehilang kesadaran Gila Atau mabuk Atau tertidur Kehilangan kesabaran Yang tidurnya itu Posisinya Berubah Kalau hanya duduk saja Sampai terbangun Tidak bergerak sama sekali Itu dinyatakan Dan diyakini bahwa Enggak batalkan Wudhu Karena mungkin Tidak ada yang keluar Dari Dari arus bawah itu Dari kubul Maupun dubur Tidak ada yang keluar Kemudian Yang ketiga Batal wudhu itu Karena Lamas Tumun Nissa Bersentuhan Dengan Lawan jenis Dengan wanita Disebutkan disitu Nah kalimat Lamasa itu Lamastum Bersentuhan itu Ulama Syafi'iyah Menyebutkan Ya pokoknya Bersentuhan saja Tapi ulama lain Misalnya Imam Abu Hanifah Maknanya Bersentuhan itu Maksudnya adalah Jima Bersentuh Kalau Imam Malik Imam Ahmad Mengatakan Bersentuhan Tetapi ada syahwat Tapi kalau Imam Syafi'iyah Mengatakan Yang penting Bersentuhan Mau syahwat Mau tidak syahwat Apalagi kalau jima Jimahnya kan ada Makna lain lagi Tapi ulama lain Jadi ada perbedaan Disini mengartikan Kata-kata Lamas Tumun Nissa Bersentuhan Dengan wanita Nah bersentuhan itu apa Itu paling tidak Ada tiga kategori tadi Yang satu Mengatakan bersentuhan Biasa Yang lain Mengatakan Bersentuhan Kalau ada syahwat Bahkan yang lain lagi Imam Abu Hanifah Itu mengatakan Kalau jima Kalau hubungan suami istri Itu batal lulur yang ketiga Yang keempat Menyentuh Kubul dubur tadi itu Menyentuh Meskipun yang disentuh itu Kalau baca fikirnya Meskipun yang disentuh itu Anak-anak Menyentuh itu dengan telapak tangan Kalau dengan punggung tangan Gak apa-apa Kita lupa itu Pakai sarung Belum Pakai celana Kesenggol Tapi pakai punggung tangan Gak apa-apa Tapi kalau pakai telapak Itu batal Bahkan kalau Baca fikir Lebih detail lagi Kalau perempuan Apanya Bagaimana kalau Ada istilah-istilah asing itu Kalau di bukunya Teks Ahmad Ramali Dulu ada buku tentang Hitan Ada istilah misalnya Labia Minora Labia Minora itu pada perempuan itu Gelambir yang pinggir Itu batal Tapi kalau Koitus Katanya di fikir itu Gak apa-apa Gitu pakai ujung Koitus itu apa Yang Bahasa Indonesia apa Mohon maaf Kalau bahasa fikir itu Kadang-kadang Jorok gitu Kadang-kadang jorok Apa Kelentit gitu ya Kelentit gitu Koitus dalam bahasa Latinnya Gak Jadi banyak istilah Itu pikir Nah itu perdebatan Dalam istilah fikir Tetapi intinya Kalau menyentuh Pakai telapak Gitu Pakai Dari mulai Labia Minora Sampai Kalau pakai punggung Tidak apa-apa Itu ada empat Yang membatalkan Tapi empat itu kan Sistem gugur Salah satu aja Jangan bilang Saya Batal hudu belum Ah saya baru satu Masih ada tiga lagi Ini kan Sistem gugur Satu Berarti gugur semua Jadi Itu hadis yang keberapa ini Tujuh di bab ini Ke 754 Itu bahwa Makan-makanan Baik yang tidak dimasak Ya Kalau tidak dimasak Kan di zaman Nabi Itu buah-buahan saja Kurma terutama Buah-buah lain-lain Itu kan yang tidak dimasak Atau makanan-makanan yang Dihidangkan Dalam bentuk mentah Biasa Tapi bukan daging Bukan sejenis itu Kan kata Sahabat Al-Haris ini Jarang sekali Ketemu makanan-makanan Yang sudah dimasak Tapi kan ada juga Yang dimasak Terutama biasa Bikin roti Dan sebagainya Itu ada Bahkan di teks hadis Yang luar biasa itu Ada hadis Yang Sahabat Nabi Begitu banyak Tetapi roti ini Hanya sedikit Tapi Nabi berdoa Dengan doa itu Roti yang sedikit itu Yang satu itu Dibagi oleh semua orang Semua orang makan Sampai kenyang Dan masih tersisa Seperti itu Ya di kita Dulu para kiai tertentu Para ulama tertentu Itu Biasanya ada yang begitu Walaupun Makanannya hanya Satu baskom Atau satu nampan Tapi begitu Yang tamu yang datang puluhan Dimakan Enggak habis-habis Enggak habis-habis Masih ada Saya tahu Wallahu'alam sekarang itu Masih ada apa enggak Masih ada ya Saya kira masih ada lah Beberapa kiai tertentu Di daerah ketika Ini masih ada Itu Nabi SAW Begitu Ketika satu saat Umar menghadap Nabi Kita di dalam perang Ya Rasul Makanan kita semua sudah habis Bekal kita sudah habis Ini tinggal satu-satunya Kuda ini Mari kita makan saja Kita potong saja Kata Nabi Jangan kita mau naik apa Ya terus gimana Entah semua sudah habis Ya sudah Mari kumpulkan itu Makanan yang tersisa Enggak ada Yang ada saja Air Apa yang ada Ada biskuitnya sedikit Sedikit itu dikumpulkan di tengah Mari kita berdoa kepada Allah Sudah Selesai berdoa Silahkan makan Ambil itu Ambil Sampai kenyang semua Sudah Kenyang semua Sudah Ambil lagi buat bekal Penuhi semua itu Perbekalan Dipenuhi perbekalan Masih ada juga sisa Masih utuh itu Seperti gak ada yang ngambil Semua sudah kenyang Semua sudah penuh Perbekalan Dan itu terjadi Di zaman Rasulullah S.A.W Dan itu sebenarnya Mujizat Nabi Tetapi kalau kita baca Teks Hadis Yang kemudian Ditafsirkan oleh Ahli fisika Imam Ar-Razi Itu dia sebut Dengan unsur-unsurnya Bahwa bisa Menggelembung Dan lain sebagainya Wallahualam saya gak paham Tetapi Ibn Sina Misalnya juga Mendefinisikan Hadis Nabi Tentang itu Itu dari sisi ilmiah Bisa diilmiahkan Bisa diilmiahkan Kalau sekarang mungkin Tentara Polisi gitu ya Kalau pergi ke Medan perang Kemudian dikasih Pel satu saja Itu bisa Tahan Tidak makan Satu minggu Kalau tidak salah Atau berapa Ada yang sampai Satu bulan Itu hanya Sebutir pel saja Ya ada yang begitu Kan ya bisa Jadi itu diilmiahkan Kata Ibn Sina Dan terjadi sekarang Seperti itu Jadi mereka-mereka Tentara-tentara Yang di hutan Berlama-lama itu Gak perlu lagi cari Kadal dan lain sebagainya Ular di hutan Tapi dari Makanan yang satu butir Seperti pel itu Sudah cukup Untuk satu minggu Seperti itu Saya kira ada sekarang Saya kira demikian ya Kita menghadapi Waktu Isya Mudah-mudahan Nanti kita lanjutkan Ini sudah lewat Bab Adab makan Nanti Bab Adab Shurb Jadi Etika minum nanti Di akhir Bab Tentang makanan ini Adalah hadis Yang berkaitan dengan To'amul ishnein Ka'fi salasa Jadi makanan berdua itu Kalau berjamaah Bisa untuk bertiga Bertiga untuk berempat Bahkan di hadis lain Dikatakan Makanan berdua Bisa untuk berempat Berempat bisa untuk berlapan Dan lain sebagainya Dan tetap kenyang Tidak mengurangi Ketika berjamaah Bismillah Kemudian berdoa Dan itu bisa demikian Makanan yang seharusnya Bisa Yang biasanya Bukan seharusnya Biasanya dihabiskan Oleh satu orang Bisa oleh untuk dua orang Dan semua sama-sama kenyang Dan sama kenyangnya Dengan ketika kita Makan sendiri Itu dikatakan Di hadis-hadis nabi Seperti itu Karena ada keberkahan Dalam makanan Dan juga Tahan Dan menyehatkan Saya kira begitu Kalau ada yang mau disampaikan Silahkan Tetapi ini Tinggal satu menit lagi Terima kasih Kita akhiri dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.